Oke selamat pagi menjelang siang ya teman-teman ya kali ini kita mau pasang pioner DMH345BT di Mitsubishi Pajiro ya tahun 2013 ya ini kita pasang salah satu subscriber kita namanya Om Didi terima kasih banyak untuk Om Didi udah jauh-jauh datang dari Cibubur ke Besly Otopad untuk mempercayai saya untuk masang pioner DMH345BT di mobilnya ya nah kebetulan sini udah di depan di dalam mobilnya ya Nah jadi untuk si Pajiro 2013 ini kemungkinan besar yang dakar ya karena dia sudah satu paket dengan punyanya head unit mtek teman-teman ya Nah jadi disini juga ada amplifier nya juga nanti untuk powernya tetap kita hidupkan kembali dan juga kemudistirnya dan juga dia kalau nggak salah tadi ada kamera mundur nanti tetap kita operasionalkan lagi teman-teman ya jadi apa yang ada di mobilnya nanti kita tetap hidupkan kembali tidak ada yang nggak hidup teman-teman ya Nah seperti itu Oke jadi ini layarnya tujuin ya lari ke pilihan pioner karena beliau pengen suaranya yang bagusan tidak mementingkan fitur ya yang terpenting yaitu Bluetooth bisa miloring juga ya miloring nya ini khusus untuk Android saja tidak bisa untuk Apple ya kuatnya juga lumayan besar terus steering wheel control nya ya bisa flag dia bisa untuk video output ya Jadi kalau teman-teman punya USB gambar dia bisa miloring ngebalkang jadi untuk TV belakang dia bisa teman-teman ya Nah seperti ini Oke sekarang kita lanjut ya kita pasang dan kita bongkar jadi nanti untuk bagian tip bawahnya kita tetap biarkan karena untuk menutupi bolongan yang aslinya teman-teman ya cuman nanti kabelnya kita cabut Nah seperti itu jadi yang kita lepas nanti head unit bagian atasnya oke ikutin terus Oke jadi ini untuk pemasangannya kita udah selesai ya untuk kabelnya udah konek yahni kabelnya udah konek-konek semua cuman belum saya rapiin teman-teman ya kita tes-tes dulu remote setirnya juga udah kita konekin untuk volumenya sudah konek ya Nah terus mundur kamera mundur juga kita udah konek ya Nah ini dia kamera mundurnya ya Nah oke sekarang kita mau prepare untuk merapiin si bagian perkabelannya dan kita setting bagian audianya Oke ikutin terus Hai teman-teman ya jadi untuk pemasangannya ini udah beres semua ya ini pemasang udah beres semua ya jadi untuk hasil akhirnya seperti ini untuk Pajero ya layar tujuin pioner ya Nah ini dia kita gunakan DMA 345 kebetulan teman-teman disini dia sudah bisa format video ya dari USB ya jadi tuh USB nya kepake lagi yang lama dan ini untuk hasil videonya kebetulan si Omnya juga dia ada TV belakang teman-temannya jadi kita bisa konekin TV belakangnya Oke kita lihat ya Nah ini dia teman-teman ya jadi si Omnya emang ada TV dari belakang cuma udah lama nih mereka peo merek lama sekali yang satunya mati tidak selamat yang satunya selamat ya Nah jadi bisa konek ya ini dia USB tanpa DVD ya teman-teman ya jadi dia bisa untuk pasang headrest seperti ini Oke lanjutnya sekarang kita lanjut mau tes untuk bagian aplikasi USB miloringnya ya ini kita udah colokin ya ini kita udah colok ya setelah kita colok kita sebentar saya colok cabut dulu nah ini akan muncul seperti ini ya nah ini suruh download aplikasinya ya Nah tinggal kita lihat nanti akan diarahin ke webnya tinggal kita download bagian web link-nya ya Nah seperti ini web link ya kita masuk ke Playstore web link Nah ini dia ya kita install kita install Oke sembari biar nggak terlalu lama kita skip dulu ya Oke sekarang kita lanjut ya untuk bagian miloring USB-nya di sini web link-nya udah terinstall ya Nah ini web link-nya dan ini kita tinggal okein ya Nah terus di sini tinggal diikuti langkah-langkahnya ya kita set Hai sini kita Oke saya aplikasi digunakan Oke izinkan sepanjang waktu Hai gunakan aplikasi akurat izin lokasi jenis panjang waktu Oke izinkan 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 Oh di sini dia minta kita colok dan cabut kembali teman-teman ya Nah ini udah terhubung ya tulisannya tuh ya mengunduh aplikasi ya Nah ini caranya gampang ya teman-teman ya untuk meusb miloring-nya nah ini emang sedikit butuh proses ya ini masih 0% jadi dia masih mengunduh aplikasi untuk bagian web link-nya ya nah seperti ini nanti kalau udah selesai dia akan masuk ke bagian sininya disini masih 0% temen-temen ya karena aplikasinya banyak Hai udah tunggu aja ya Hai sini agak sedikit lama ya sebenarnya kalau mau cepat sih gunakan kabel data yang original dari si handphone ini ya temen-temen ya bener-bener data ya jadi dia untuk mengunduh aplikasi seperti ini jadi jauh lebih cepat temen-temen ya Nah seperti itu ini udah 15% ya Nah itu lagi masuk lagi loading ya jadi ini untuk AVH 345 BT suaranya juga bagus ya Emang dia bukan Android tapi dia seenggaknya bisa miloring dari handphone ke head unit Oke kita tunggu ya video tidak akan saya skip untuk bagian cara mengonekin miloringnya ya teman-teman tadi untuk aplikasi pengunduh aplikasinya memang saya skip oke sudah 85% 90% udah 100% terhubung ya Nah ini dia udah tunggu untuk head unitnya lagi loading nah ya ini udah masuk ya jadi dia seperti inilah teman-teman ya untuk web USB miloringnya nah ya jadi dia sebenarnya enggak seperti miloring sih teman-teman ya kita tes coba kita tes ya kita tes disini coba seorang kuris dan melihat-lihat sebuah mobil dia sangat terbuka dengan keindahan mobil mobil tersebut telah menjadi ikannya sedikit kita cari ya jadi kita bisa style play YouTube dari sini juga ya cuman ya memang enggak sedikit lama ya enggak sesuai enggak cepat kayak miloring pada umumnya ya teman-teman ya nah disini berhubung bluetooth saya belum connect maka dia suaranya akan tetap ada di handphone teman-teman ya gimana caranya supaya suaranya itu masuk head unit nah teman-teman harus masuk ke ke bagian menu aplikasi si bluetoothnya terlebih dahulu setelah itu teman-teman tinggal konekin bagian bluetooth handphone kita kita konekin dulu ya bluetooth handphone kita ke spionernya ya nah ini udah ketemu DMH kita agree terus ini pasangkan ya kalau untuk branded dia nggak perlu kode-kode ya teman-teman ya dia udah langsung masuk nah seperti ini setelah itu kita back ya kita back dan masuk ke menu web linknya tinggal kita apply nah tinggal kita apply nah jadi dia akan langsung apply memang nggak secepat Android ya teman-teman ya untuk maksudnya head unitnya Android gitu tapi seenggaknya ada aplikasi yang bisa kita gunakan nah suara udah masuk ya nah jadi kurang lebih seperti itu untuk mengonekkan si USB miloring nya ya teman-teman ya jadi teman-teman tinggal colok kabel USB datanya ke bagian USB dengan ke handphone dia sembari ngecas ya teman-teman ya nah seperti ini diusahakan menggunakan kabel data yang original dari si handphone teman-teman ya biar lebih cepat ya untuk responnya nah seperti itu untuk bagian miloring nya tadi sudah jelaskan dari awal tinggal dicolokin nanti tinggal ikutin langkah-langkah dari si handphone nya yaitu download aplikasi web linknya di mystore teman-teman ya nah seperti itu oke jadi untuk cara ngonekin miloring nya seperti itu ya kurang lebihnya ya oke teman-teman ya mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan pioner DMHA 345 di Mitsubishi Pajero tahun 2013 ya nah seperti ini bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang oke kalau teman-teman pengen ganti head unit boleh DM nomor WA saya yang ada di pojok kanan atas ya tinggal WA atau pengen tanya-tanya terlebih dahulu juga gak apa-apa tinggal WA nomor WA saya ada di pojok kanan sebelah atas oke sampai ketemu di video saya selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax